Mencoba suatu hal yang baru di tahun yang baru? Why not? Welcome to Jaren's YouTube channel. Yes, how's it going so far, guys? Ini masih binggion pertama di tahun 2019. Pastinya hype-hype tahun baru ini masih berasa banget gitu ya. Dan I hope all good ya pastinya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dong ya. Di subscribe dan juga turn on notification-nya. Oke? Right, thank you. Nah, ini masih di awal tahun. Awal tahun itu bisa juga menjadi satu kesempatan yang bagus untuk melakukan suatu hal-hal yang baru atau lo bisa juga reimagine dalam segala sesuatu, dalam segala hal gitu. Ada banyaknya juga nih soal penampilan, ya kan? Why don't you start to give more attention? Soal grooming, soal penampilan. Lo bisa explore di tahun 2019. Jadi looks-nya lebih fresh. Dan pada video ini gue akan kasih lo tips-nya gimana caranya membuat looks yang baru atau caranya mengeksplore style-style yang baru biar terlihat lebih fresh. Oke, ini tips-nya. Very simple. Yang pertama adalah coba cek wardrobe lo. Yes, wardrobe. Kenapa? Kalau lo buka wardrobe pasti banyak banget tuh baju-baju lo. Dari yang sering lo pake, jarang lo pake, bahkan lo gak pernah pake lagi. Jadi kayak keliatan tuh sumpek banget gitu. Banyak banget di dalam isinya. Nah, coba lo keluarkan, cari waktu kosong, lo keluarkan semuanya. Ada banyak banget baju-baju yang lo punya di situ kan. Nah, lanjut langsung masukin tips yang kedua adalah rip off your unused outfit. Jadi lo coba singkirkan baju-baju yang memang udah tidak layak dipake, yang sudah tidak bisa dipake sama sekali kekecilan kah? Kalau kebesar bisa dikecilin sih. Yang memang bener-bener gak muat lagi. Jadi bener-bener udah gak mungkin lo pake, lo singkirkan. Kenapa? Karena biar lebih loong gitu. Biar lebih loong, kayak gak sempet banget gitu. Jadi kalau kita mau mix NMS kan gak pusing gitu. Kayak kita buka lemari, aduh banyak banget bajunya nih. Ada yang gak kepake, ada yang masih bisa dipake, ada yang harus dikecilkan dahulu. Kayak gitu. Jadi kita harus mulai singkir-singkirkan. Lo rip off aja baju-baju yang gak kepake. Jadi lemari lo atau wardrobe itu lebih enak dilihatnya. Dan langsung masukin yang ketiga. Tadi yang gue bilang, kalau baju-baju lama yang kebesaran, mungkin dulu gomong sekarang udah kulusan, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga baju-baju orang tua, yang masih bisa lo pake. Go to tailor. Nah, lo coba rombak ukurannya, size-nya seperti size lo saat ini gitu. Karena untuk looks yang baru, gak harus baju yang baru. Untuk looks yang baru, lo bisa menggunakan baju-baju lama lo, yang udah tidak pernah dipake. Atau bahkan baju-baju orang tua lo, yang zaman dulu. Karena contohnya kayak ceri gue. Ceri gue dia pake baju orang tua, pake nyokapnya ya. Zaman dulu kan, berarti kan vintage banget tuh. Zaman-zaman 90s ya kan. Zaman 80s, 90s. Nah, dia bisa pake baju. Kebetulan size-nya sama. Coba size-nya gak sama, tinggal potong aja sedikit. Bahkan jadi lo bener-bener more vintage, menggunakan baju yang bener-bener vintage, yang baju-baju lama gitu. Jadi, kalau yang masalah size tinggal ke tailor aja. Jangan lo buang sayang. Lo cut, lo resize, dengan ukuran badan lo saat ini. Dan yang keempat adalah, ya kalau tadi kita cek-cek lemari, barang-barang lama. Yang keempat, buy some new clothes, atau outfit gitu. Tahun yang baru juga lo bisa lah, untuk sebagai, anggapnya sebagai modal bergaya penampilan lo, di tahun 2019 ini. Lo beli beberapa baju yang baru gitu. Tapi saran gue, pake lah, atau beli baju-baju yang versatile, yang bisa lo pake. Mix and match-nya tuh mudah, udah bisa berkali-kali. Jangan yang baju, yang kayak terlalu, kekehatan banget, kalau baju itu lo pake, buruk ulang-ulang kali gitu. Kecuali emang lo memang khusus beli baju itu, untuk acara tertentu, West Mongo gitu. Tapi kalau misalnya mau pake yang terus-terusan, jangan. Contoh paling simple lah, gini aja deh. Gue pernah buat kaos-kaos, ya kan? Yang gue buat kaos banyak banget waktu itu. Gua pun kaos basic, potongan juga beda-beda. Seperti itu. Mungkin lo bisa yang tadinya, suka pakenya sling fit. Lalu coba beli kaos-kaos yang oversize gitu. Jadi walaupun sama-sama kaos basic, tapi kehatian yang beda, itu looks juga bisa satu looks yang baru gitu. Bahkan simple, tapi significant gitu loh. Itu contoh simple nih aja. Nah, yang kelima, udah pasti adalah find more references. Jadi, itu lah untuk mencapitakan suatu looks yang baru, official style yang baru, lo butuh referensi, ya kan? Gue banyak banget suka ngomong, gampang, bisa cari gimana pun, dari influencer lo liat-liatin, style mereka, fitnya mereka, gayanya mereka, style mereka, dari majalah fashion, dari Instagram hashtag, dari Pinterest, dari Google, dan lain sebagian. Youtube lo bisa cek-cek, cari referensi yang kira-kira, aduh kayaknya style ini oke juga nih, kalau gue coba nih, Jadi setidaknya adalah suatu looks yang baru, bisa lebih more fresher. Yang ke-6 adalah scheduling outfit. Yes, untuk mencapitakan suatu looks yang baru, kadang-kadang kita keluar dari zona nyaman, keluar dari zona kebiasaan kita, yang biasanya kita udah tahu baju ini, pake baju ini, besok pake baju ini, nah ini untuk suatu yang baru, kita butuh nih, namanya scheduling, misalnya dari Senin sampai Minggu, kita udah tahu nih, Senin, gue pake ini, saya pake ini, lo mix and match di hari yang kosong, untuk seminggu ke depan, dua minggu ke depan, jadi lo besok-besok langsung pake, bajunya tinggal ambil aja, karena lo udah tahu nih, seperti apa, udah ada schedule-nya gitu. Sampai kapan? Sampai lo terbiasa juga dengan looks yang barunya ini, yang sekarang ini, gitu. Jadi lo gak pusing-pusing, jadi ketika lo mau mencoba satu looks yang baru, ya lo totalitas, setiap hari menggunakan looks, atau vision style, atau gaya yang baru, seterus secara konsisten. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh adalah, ya tetap confidence. Mau gimana pun juga, lo mau mencoba satu hal yang baru, harus confidence duluan. Soalnya lo misalnya gak confident, gak enak biar orang yang enggak, dia bilang, mau baju seperti apapun, mau sejelek apapun, kalau kita bisa bawain yang confident, itu memberikan nilai lebih, value yang lebih, orang juga ngiatnya lebih enak. Walaupun sebetulnya, misalnya mix elements-nya kayak ngaco warnanya, dan lain sebagainya. Pokoknya confidence dulu, itu modal nomor satu, soal berpenampilan, atau bergaya. Oke? Itu dia tujuh tips simple dari gue, gimana caranya untuk mencintakan looks yang baru, di tahun 2019 ini, tidak hanya resolusi kita yang baru, tapi penampilan kita juga bisa lebih baru, ya kan? Seperti gue mencoba gaya rambut ini, walaupun gue belum terlalu pede, tapi ya gue mau mencoba sesuatu yang baru, daripada gitu-gitu aja, bosan-bosan terus ya kan? Seidaknya mencoba. Kalau emang gak cocok, ya bisa balik lagi kan ke gaya yang lama gitu. Jadi gak cuman soal resolusi kerjaan, karir, jodoh dan sebagainya, tapi juga gaya, fashion style. Lo bisa mencoba, sesuatu hal yang baru, lo bisa explore. Always be grateful, because you are blessed. I'll see you on next video, dan lupa di subscribe. Thank you so much for watching. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax